Hai guys kali ini gua akan coba unboxing ya sepatu dari Louis Vuitton ya ini sepatu belakangnya dari gini gua diurang tahun gua kemarin jadi Mari kita buka Oke kita coba cari tahu apa yang ada di dalamnya namun sebelum itu ini merupakan sepatu pantofel ya atau dress you disini ada tulisan Cina gini tetap kode 9362 ini mungkin nomor kaya nomor 4.3 lalu kita buka aja ini ada subeknya Louis Vuitton lalu ada kartu garansinya Louis Vuitton garansinya yang menunjukkan keasliannya terus sepatunya disini ada sirikajil aja oke nanti kita lihat sepatunya oke sepatunya ini sepatu pantofel ya sepatu pantofel wagram Richelieu ya dari Louis Vuitton Richelieu itu kalau umumnya itu istilah sepatu jenis Oxford dalam bahasa Perancis ya kalau bahasa Perancisnya itu Richelieu ya ini tipe yang alligator leader leader sini ada alligator leader eksotik ya jadi ini kayaknya nggak ada di websitenya karena yang biasanya konon katanya yang eksotik-eksotik kayak gini kulitnya dia nggak ada di websitenya harus pesan-pesan oke ini tampak bawahnya dia ada tulisan Novi Cavalry itu nggak tahu waktu ini Novi Cavalry mungkin salah satu-satuan berkuda di Perancis ya aku nggak tahu disini ada Louis Vuitton nya oke oke sekilas mengenai sepatu Oxford jadi ini merupakan salah satu tipe sepatu Oxford ya atau dalam bahasa Perancisnya Richelieu Richelieu atau apalah bahasa Perancisnya jadi ciri khas dari sepatu Oxford ini dia adalah last systemnya yang close close last system jadi dia tertutup kayak gini nah dia terdiri dari farm ini farmnya nih area farm dan ini area quarter nah biasanya kalau system Oxford si quarter ini ditutup oleh farm makanya si quarter ini ada di bawahnya farm ya seperti itu itu salah satu ciri dari sepatu Oxford terus dia close systemnya itu seperti ini dia antara yang kiri dan kanan itu dia rapat nanti talinya seperti ini terus dia endingnya di tangannya itu endingnya di farm seperti ini ya Oxford ini salah satu sepatu pantepal yang sangat formal apalagi warnanya hitam kayak gini ya ini berarti dia sangat formal cocoknya dia ke acara-acara yang sangat formal kayak misalnya pernikahan ya acara wisuda atau acara menghadiri undangan yang formal ke negaraan seperti itu jadi ini sangat formal bagaimana itu terus mengenai sejarah sepatu Oxford sendiri ya betul banget nih ini ada kayaknya sama Universitas Oxford jadi di tahun 1825 sepatu ini sudah mulai beredar di Universitas Oxford di Inggris ya yang mana sebelumnya tuh orang-orang biasanya pakai yang model boot agak tinggi nah ini dia didesain lebih pendek dan lebih slim seperti ini ya slim dengan ujungnya agak lancip terus hair heelnya juga dia agak rendah ya karena sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Oxford makanya dia disebutnya sepatu Oxford ya atau ada juga yang bilang berasal dari kata Oxon atau semi boot kalau di Amerika ini eh sama sih di tahun 1800an cuma kalau di Amerika mereka menyebutnya bowtie bukan Oxford ya seperti itu oke eh terus lubangnya dia ada lima atau enam biasanya sekarang itu kalau misalnya satu, dua, tiga, empat, lima itu biasanya Oxford yang sepatu Oxford yang yang model dari Inggris kalau Amerika biasanya dia ada enam lubang tapi itu selera sih nggak 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 seperti itu juga tapi rata-rata seperti itu cukup sekian dari gua untuk sepatu Oxfordnya nah sekarang apa yang harus lu lakukan ketika lu membuka sepatu baru seperti ini unboxing sepatu baru gua ada beberapa tips yang harus lu lakukan satu yang pertama yang pasti eh walaupun ini sepatu baru lu tetap harus kasih dia yang namanya conditioner karena kita nggak pernah tahu sepatu ini sudah berapa lama di toko ya bisa jadi enam tahun enam bulan tiga bulan atau bahkan satu tahun itu artinya adalah kulitnya sudah mulai mengering sudah membutuhkan nutrisi jadi sepatu baru bagusnya kalau lu kasih yang namanya conditioner nah disini gua akan coba pakaikan menggunakan conditioner merk Saphir ya terus satu lagi biasakan kalau lu punya sepatu pantokel atau dressu lu juga harus punya yang namanya sutri ya kayu cedar sutri ini enak dia bisa menyesuaikan ya bisa menyesuaikan si sepatunya ini juga dia ada mainnya juga ya jadi terus sepatu pantepel bagusnya seperti ini ya nah coba masukin aja sesuai nomor ya dia biasanya nomornya pakai range kalau ini kalau nggak salah dia nomor 41 sampai 42 ya sebenarnya ini masih terlalu kecil nih karena sepatunya adalah nomor 43 tapi nggak apa-apa dibandingkan nggak ada seperti itu oke oke setelah itu kita coba kasih dia ini ya satu-satu kalau gue biasa sih pakai tangan aja seperti ini kalau gue lebih suka pakai tangan karena kaman lebih sensitif ya dia bisa ngerasain kalau misalnya si positioner ini sudah benar-benar masuk ya terus kalau di kain biasanya dia busa ada sebagian dari si positioner ini yang ke absorb malah ke busanya atau ke aplikatornya kalau pakai tangan enak nah kayak gini jadi sepatu baru bukan berarti udah credit to use ya bagusnya sih dikasih kondisioner dulu karena apalagi sepatu yang harganya lumayan ya jadi perawatannya pun harus premium ini gue akan coba lepasin ini ya ini ya nah nah yang membedakan dengan jenis sepatu yang satunya lagi ada namanya derby kalau derby biasanya foamnya ada di atas quarternya ada di atas pumpnya kalau ini kan quarternya ditutupin sama pump kalau ini nanti kebalikannya dia di atas dan dia open light system dia kebuka kayak ada semacam kulit di atas pump kayak gitu ini nanti gambarnya gue ketunjukin disini ya biar bisa bedain antara oxford sama sepatu derby oke ini kita diamkan ya lima sampai sepuluh menit yang kedua kita coba lakukan hal yang sama kita saran saran gue kalau lo mau enggak terlalu kelihatan formal atau kalau hitam ini kan udah oxford warnanya hitam itu artinya ini formil banget kalau enggak mau terlalu formil banget atau agak santai sedikit mungkin bisa menggunakan yang warnanya coklat atau lebih tepat lagi ganti tipe ya tipenya yang derby bisa dibuat lebih santai tapi saran gue jangan sekali-kali lo pakai sepatu oxford hitam seperti ini tapi dengan pakaian yang tidak tepat misalnya lo pakai jeans pakai kaos casual wah ini salah banget kalau menurut gue sih ini emang formal banget nih ya paling enggak punyalah satu sepatu yang khusus untuk acara-acara formula oke kita biarkan kita diamkan selama 5-10 menit lebih atau lebih sampai si kondisionernya benar-benar meresap baru setelah itu kita lakukan buffing atau penyikatan oke setelah didiamkan beberapa saat kita akan coba lakukan next step ya itu dengan menyikat ya jadi memastikan si kondisionernya sudah terserap terus sisa-sisa kondisioner yang masih ada di permukaan bisa disikat seperti ini gunakan horsehair biasakan yaitu sikat yang khusus untuk semir terima kasih satu selesai keselamatan sebut terima kasih tersambungan ya sebut Langkah terakhir Kalau memang diperlukan Dilap Sisa-sisanya Bisa menggunakan Pen majun seperti ini Ini bisa didapatkan Di tempat Ini sih Saya tidak semir Saya cukup hanya memberikan Kondisioner saja Jadi kalau mau lebih kilat lagi Bagusnya Bisa semir ya Kalau mau lebih kilat lagi Pencil banget Sisa-sisa Jangan terlalu tekan Nanti Warnanya malah agak pudar Jadi Ini tujuannya Hanya mengangkat Sisa-sisa Dari Kondisioner yang Tidak terserap Oke Cukup sekian dari gue Itu satu tips Jika teman-teman Baru beli sepatu pantopel Setelah ini Sudah bisa digunakan Nanti untuk perawatan selanjutnya Untuk polis atau semir Nanti di video berikutnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih